Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel youtube tuan pemula pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya teman-teman disini tutorialnya sengaja dibuat terpisah dipisah-pisah satu-satu karena atas permintaan salah satu subscriber oke disini sekedar saya jelaskan sedikit ya teman-teman teman-teman untuk modul HVDC sendiri ada yang mempunyai tiga pin saja teman-teman ini adalah versi yang terbaru sudah ada lima pin ya teman-teman namun pada dasarnya sebenarnya fungsinya tetap sama teman-teman untuk untuk yang tiga pin sendiri biasanya itu yang dijadikan output disini yang C ya teman-teman oke yang C ini juga sudah jadi output ya ini terhubung ke yang plus output dan out negatifnya pada modul HVDC yang sebelumnya itu langsung ngambil dari sini teman-teman dan untuk yang modul HVDC yang baru ini yang keluaran terbaru ini sudah dilengkapi dengan pin outnya juga ya jadi selain pin input juga sudah ada pin outputnya untuk cara penyambungannya sendiri karena ada beberapa teman-teman yang masih bingung maka disini saya sengaja membuat tutorial secara terpisah-pisah dan untuk memenuhi permintaan salah satu subscriber oke disini ada inputnya ada main plus dan C ya teman-teman yang main ini negatif dari power supply disini power supply nya saya akan masih sama ya teman-teman saya masih akan menggunakan modul charger dan untuk positifnya juga dari PSU input dari power supply modul charger dan yang C ini ini disambungkan dengan voltmeter ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai voltmeter yang C ini bisa langsung dihubungkan ke voltmeter yang kabel warna kuning teman-teman nanti akan saya contohkan disini sekedar saya terangkan terlebih dahulu untuk outputnya sendiri yang untuk dijadikan testernya itu disini sudah tersedia dua buah pin, pin positif dan juga pin negatif oke agar teman-teman tidak bingung disini juga sudah saya siapkan skemanya teman-teman oke biar teman-teman tidak bingung seperti ini dia ya jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai voltmeter yang hanya yang baru membeli modul HVDC nya modul HVDC nya saja namun belum beli voltmeternya rangkaiannya seperti ini disini baterai ini diganti dengan charger ya teman-teman namun agar lebih mudah dalam menggambar saya disini menggunakan dan anggap saja saya ilustrasikan dengan baterai teman-teman nah seperti ini dia jadi yang belum mempunyai voltmeter yang C ini tidak usah disambung kemana-mana teman-teman dengan seperti ini, ini sudah bisa dibuat untuk mengecek chip plate ataupun dioda ziner ya teman-teman untuk mengecek chip plate oke lah namun untuk mengecek dioda ziner tentunya teman-teman harus mempunyai voltmeter tujuannya adalah agar tahu berapa voltase yang teman-teman ukur tentunya oke langsung saja pada perakitan ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan skema seperti ini oke disini modul HVDC nya akan saya berikan sebuah kabel terlebih dahulu oke teman-teman setelah semua kabel disolder seperti ini dia hasilnya dan disini sudah saya berikan capi buaya agar memudahkan dalam melakukan pengecekan ya teman-teman oke perlu diperhatikan disini ya teman-teman ini ada sebuah charger HP karena power supply nya saya menggunakan charger HP dan disini yang untuk 3 pin sudah saya terangkan sebelumnya disini sudah saya sambungkan sesuai polaritasnya masing-masing dan untuk C disini ini belum disambung kemana-mana ya teman-teman karena disini belum ada anggap saja disini belum ada voltmeter sehingga ini di abaikan saja terlebih dahulu nah dengan demikian dengan seperti ini saja ini sudah bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap chip led ya teman-teman untuk mengetahui apakah chip itu masih dalam kondisi hidup atau sudah mati ini sudah bisa digunakan namun untuk mengetahui agar hasil ukurnya itu nampak agar kita tahu bahwa yang diukur itu seperti halnya led ini menggunakan berapa volt maka tentunya teman-teman harus menggunakan voltmeter oke saya tunjukkan terlebih dahulu pada teman-teman bahwa alat ini sudah dapat menyala kalaupun tanpa sudah dapat digunakan kalaupun tanpa voltmeter oke namun perlu teman-teman perhatikan bahwa disini voltasenya masih sangat tinggi ya teman-teman sehingga harus teman-teman hati-hati karena ini masih mampu membuat teman-teman kaget tentunya oke kan saya buktikan bahwa ini sudah dapat berfungsi karena disini voltasenya tinggi ya teman-teman jadi ini bisa dilakukan pengecekan per chip led ataupun secara keseluruhan ops kok belum menyala oke teman-teman dapat perhatikan led ini sudah menyala ya dan ini juga bisa dilakukan pengecekan keseluruhan chip led oke selanjutnya agar teman-teman bisa membaca agar teman-teman tahu bahwa chip led ini menggunakan ukuran berapa volt tentunya teman-teman seperti yang saya katakan tadi harus menambahkan sebuah voltmeter untuk cara penyambungannya oke karena disini sudah request untuk dipisah-pisah maka videonya silahkan teman-teman lihat pada video yang sebelumnya video setelah ini video selanjutnya oke mungkin itu saja video ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati